Oke guys, kali ini aku bakal kasih tutorial cara download map one block XP di Minecraft ya guys ya Jadi seperti yang kalian lihat disini aku sudah ada di dalam mapnya Dan disini aku berada di atas block yang berbentuk XP guys Jadi disini kita bisa mendapatkan XP dengan gampang di dalam map one block XP ini guys Ya jadi disini kita bakal langsung saja guys disini kalau kalian lihat di bawah situ ada filig berarti ini adalah sebuah sistem yang dimana ini ada flat dan digantikan menjadi one block seperti ini Karena disitu kelihatan ada filig mungkin kalau render distance kita naikkan lagi mungkin kelihatan filig yang ada di sekitaran sini juga guys Ya cuma render cuma segitu aja ya Tapi lumayan guys kalau kita nanti kunjungin itu filig apakah ada chase nya nanti kita bakal lihat guys Oke disini kita bakal langsung ya kita cobain disini sebelum kita download dan kita pasang mapnya kita bakal coba review dulu dari mapnya ini Disini kalian bisa lihat XP kita itu langsung mendapatkan 73 guys darinya kosong ya guys ya Tadi itu kosong pas awal kita mulai map ini itu kosong dan baru dua block kita hancurkan XP ini itu mendapatkan 73 guys Wow ini banyak banget bahkan mengalahkan bug atau glitch dari XP infinite ya ini lebih dasyat banget guys dari mendapatkan XP nya guys Oke kita bakal langsung aja disini ini sama kayak sistem one block biasanya Cuma membedakan setiap kita menghancurkan block itu bakal mendapatkan XP dan mendapatkan item random seperti ini Kita dapat makanan oke disini withy ini blocknya juga random banget guys gak tentu dan ini kayaknya gak ada bayam-bayamnya gitu guys Jadi ini bakal asal banget dapat block apapun itu ataupun item apapun itu guys yang berharga ataupun yang biasa aja gitu kan Oke disini kita dapatkan dua block dan ada daging lagi daging kelinci oke tuh XP kita guys dapat 180 guys Wow udah siap banget dah tapi disini agak berhati-hati juga karena ini sama kayak one block biasanya pasti ada tantangannya gitu guys Jadi gak semudah itu ya guys ya namanya juga one block itu penuh dengan kejutannya Jadi pastikan kalian berhati-hati juga jangan asal kalian gali-gali di block ini karena kalau kalian ngasal Kalian bakalan mendapatkan malapetaka guys misalkan keluar zombie atau gimana Jadi kalian harus bersiap-siap aja guys intinya kalian harus bersiap-siap Melewatkan tantangan-tantangan yang ada di dalam map one block ini ya guys ya Oke disini suksesu and kamino oke disini saya gak ada Wih dukan dukan Kita dikasih levitation dan kita mendapatkan challenge complete dong Wih yang bener-bener yang bener nih mati nih kalau kita diges mati gak mati gak Aduh 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 Baya guys bahaya banget bahaya banget bahaya banget akan matikan yes jadi inti dari map ini kira-kira harus berhati-hati dari tantangan yang dia kasih gitu kan jadi semua tantangannya itu enggak bisa dimainkan guys jadi contohnya tadi kita dikasih levitation dan kita langsung mati dan exp kita langsung balik lagi normal 7xp tapi tenang disini untuk mendapatkan exp juga gampang ya guys ya disini kalian tinggal gali-gali seperti ini langsung kembali lagi 88 ini untuk mencapai 100 exp Oh apa nih guys apa nih guys Oke ada suaranya untuk mencapai exp disini gampang guys jadi kalau kalian mati berapa kalipun ya harusnya santai-santai aja untuk mencari exp dan untuk kita mengencan kan harusnya gampang juga disini enggak terlalu ribet-ribet banget jadi disini pastikan kita harus membuat platform yang cukup lebar dan kita bisa bertahan dari serangan-serangan mobs ataupun tantangan dia kasih dari mob eh dari mob lagi dari blog ini dari blog exp ini guys tuh expnya guys banyak banget Oke dapat lagi kita bisa memperluas tempat kita disini guys Oke ini agak random ya karena ini bukan series jadi kita cuma nge-review aja dan kita bakal melihat seperti apa tantangan yang berikutnya guys Oke ada tulisan lagi saya nggak ngerti ini tulisan apa Oke uh uh ada baril eh baril lagi ini case ya case dan isinya like to the experience ini exp kah ini exp apa guys ini batangan exp guys Wow Oke kita bakal lihat disini kita bakal langsung lempar atau gimana nih cara pakai ini gimana ya di tangan kiri bisa Oke saya gak tahu nih fungsinya buat apa guys ini item bentuknya kayak exp tapi dia coba tangan ya sudahlah kita dikasih seperti ini yang enggak tahu fungsinya buat apa dan bakal lanjut untuk mining-mining disini kita bakal lihat tantangan yang kedua yang dia kasih tadi kita dapatkan hadiah ya tuh kalau misalnya exp kita 200 guys tapi kalau kita mati hilang-hilang juga sih exp-nya Oke ada juga ui senceng kau ya apa nih guys dapat bro kue senceng top apa ini gak segala tahulah di fungsinya berapa guys kita coba taruh disini Apakah dia uh what apa ini guys wih 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 kejepit kita guys oh ini semacam kayak Oh kita bisa membangun kota gitu guys instan ya kita bisa membangun platform dengan instan tukar bisa membuat platform kita lebih wih 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 kita di ujung mati guys tidak kita di ujung mat no 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 please 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 oke untung tidak jatuh guys Oke jadi seperti ini agak berbahaya juga sini item ya sudahlah kita dikasih blok yang sangat instan untuk membangun yang kita coba lanjut lagi exp kita sudah 300 dan ini ada tulisan lagi zombie uh wih sabar bro sabar bro Aduh aduh mati dong ya mati juga guys nah ini yang saya maksud guys ini ada ada zombie yang berkeluaran kan dan pakai netherite lagi oke oke singkau singkau mampu semuanya jatuh ya Oke jadi seperti itu dia dari map one block exp ini guys jadi kita bakal coba pakai mode kreatif tidak bisa ya kita bakal coba pakai kreatif karena saya penasaran dengan isi rumah yang ada di bawah sini guys ini pintunya kenapa bisa setengah gini coy ada suara villager saya dengar uh kalau kita bisa ambil villager nya guys dan ada cese juga isi cese lumayan ada emerald sama roti dan potato guys oke ternyata rumahnya ada penghuninya guys saya kira kosong ke disini apakah ada cese dan pintunya juga aneh banget yes pintunya setengah ya oke di sini kosong guys dan kita coba next yang rumah yang ini ada cese enggak ada guys enggak ada kosong-kosong Oke kita coba yang ini ini ada villager oke villager masih stay disini guys yang masih bisa survive dalam bencana seperti ini ya Oke kita coba lihat di sini ini rumahnya lumayan besar Apakah ada cese-cese gak ada ya gak ada cese guys oke yang ini cuma ada tempat tidurannya aja sih kalau bisa ambil tempat tidurnya untuk kalian tidur wih ada run portal guys Oh my god kalian bisa jaraknya lumayan jauh sih jadi kalau pastikan mengumpulkan blog yang banyak untuk kalian menjuka portal itu guys Oke jadi seperti ini di sini adakah gak ada ya cuma tadi ada satu doang ya ini ada belas purnian sih tuan ada belas purnian di sini dan yang ini ada cheese dan isinya lumayan makanan Oke di sini ada yang nama tuh gitu ya portal dan portalnya ini tuh cukup jauh dari tempat nah sampai kagak kelihatan coy Oke jadi kita bakal coba mengaktifkan portal ini kalau ingin menjelajahi portal nethernya jadi nether portal itu bakalan seperti ini Oke ternyata nether portalnya itu biasa aja ya gak ternyata bukan one block di nether portalnya nether portal hal biasa sih guys ini kalian sama explore ini mencari potres atau enchant the bridge juga bisa di sini ya ternyata di nether tidak ada yang spesial jadi kalau kalian mencoba explore nethernya kalian bisa cobain aja di sini sudah tersedia ruin portal dan itu dia tempat kita awal nge-spawn yaitu di tempat one block XP nya guys jadi kita bakal langsung saja menuju ke tutorial cara download dan cara pemasangan dari map ini ya guys ya Oke guys disini untuk cara download dari mapnya disini kalian tinggal Scroll aja ke bawah dan disini kalian pilih file mirror dan setelah kalian download disini kalian pilih continue dan kalian tunggu nah dia bakal langsung menuju ke advok.as ini dan kalian tunggu selama 5 detik ya guys ya Oke sudah ada tulisan skip kalian pilih skip dan otomatis bakalan kalian langsung ke download guys karena disini saya sudah download disini saya nggak bakalan download lagi ya guys ya disini kita bakal coba langsung cancel aja guys disini kita bakal next untuk yang berikutnya untuk bahan yang berikutnya kita bakal membutuhkan sebuah resort pack guys disini tertulis require resort pack jadi dibutuhkan resort pack kalian download require resort pack ini kalian pencet dan disini otomatis bakal langsung ke download dan karena disini saya sudah download saya nggak perlu download lagi guys Oke kita bakalan langsung aja close yang ini dan kita bakal langsung menuju ke cara pasang dari map OneBlock XP ini ya Oke guys disini untuk cara pasang dari mapnya yang pertama kalian buka di launcher kalian disini untuk map itu berfungsi di Minecraft versi 1.19 disini saya pakai Optifine 1.19 dan kalian buka aja Minecraft javanya setelah itu kita bakal masuk ke option ke resort pack dan disini kalian tinggal cari folder yang kalian sudah download tadi nah disini kita bakal pindahkan dulu resort packnya guys jadi yang kalian pindahkan itu adalah OneBlock yang ada tulisan belakang RP nya ya kalian drag aja ke dalam Minecraft yang di bagian resort pack disini bakal muncul notifkan pilih yes Oke sudah seperti ini tinggal kita pasang aja dulu disini kalian cari resort packnya nah ini dia OneBlock day experience ini dan kalau sudah kepasang seperti ini kalian dan aja dan kita bakal coba tunggu sampai proses pemasangan dari resort packnya itu berhasil ya Oke sudah selesai dari memasang resort packnya kita bakal langsung buat map ke single player terus kita bakal create new world dan disini kita bakal langsung ganti namanya disini kalian bisa bebas kasih nama apa misalkan disini ini contohnya saya bakal kasih OneBlock XP guys Oke sudah seperti ini kalian bisa pilih game mode hardcore survival atau kreatif itu bebas setelah itu disini kalian pilih data pack dan disini kalian drag aja sama yang DP ya guys ya bukan yang RP DP itu data pack jadi kalian drag aja ke data pack ini setelah itu kalian bakal pilih yes dan kalian pindahkan yang tadinya di kiri ke kanan ya guys ya setelah itu kalian pilih done dan disini kita sudah berhasil pasang data packnya dan kita bakal langsung create new world ya guys ya dan kita bakal tunggu sampai proses pemasukan mapnya itu berhasil guys ini disini kita bakal lihat mapnya itu bakal langsung kepasang guys jadi seperti ini dia kita sudah ada dalam map OneBlock XP nya guys jadi ini cuma memakai data pack sama resort pack bukan map biasa ya guys ya dan yang guys mungkin untuk video sekarang mungkin segini saja untuk saya kasih tahu cara download dan cara pasang dari Map OneBlock XP di Minecraft dan terima kasih buat kalian sudah nonton dan lupa kalian klik like comment subscribe dan share video ini dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya bye bye